Ini adalah bumerang buat Surya Palah, minta kepada Tuhan untuk Partai Nasdem supaya memimpin mengatur negeri ini. Dan dia mengatakan kutuklah kami, kutuklah saya katanya kalau kami mengkhianati bangsa dan negara ini. Dan bagi saya, koruptor itu adalah pengkhianat bangsa. Slogan politik tanpa mahar yang digaungkan Partai Nasdem, yang dilontarkan bak bualan saja. Lihat saja saat ini, korupsi dari kader Nasdem yang menyentuh angka 8 triliun membuat masyarakat kaget. Lantas gaungan politik tanpa mahar ini, akankah masih bergaung keras? Atau hanya bualan semata karena kader korupsi? Di atas hukum, di atas undang-undang itu ada yang namanya moral. Jadi mau dia hakim, mau dia jaksa, penuntut umum dan lain sebagainya, menurut saya tidak boleh hanya berpegang, mohon maaf, mungkin Asmi nanti bisa tambahin, nggak boleh hanya berpegang kepada aturan hukum. Karena masih ada moral di situ. Jadi jangan karena bicara masalah pasal-pasal-pasal kemudian dikenakan hukuman 2 tahun penjara gitu. Sementara yang dikorupsi 5 triliun misalnya seperti itu. Kan nggak benar juga. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Janiago di channel TV Jurnal. Irma Janiago menyesal. Mila Nasdem mati-matian, ternyata kadernya malah korupsi sampai 8 triliun? Politik tanpa mahar bubrah, berencana keluar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Partai Nasdem baru-baru ini memastikan semua maka calon anggota legislatif atau baca like-nya tak diminta mahar politik untuk mengikuti pemilu 2024. Politik tanpa mahar bukan hanya slogan bagi partai Nasdem, namun menjadi komitmen yang membedakan dengan partai lainnya. Hal tersebut menunjukkan kepada rakyat bahwa Nasdem tidak bicara soal uang, melainkan bagaimana membangun bangsa dengan kepedulian dan rasa nasionalisme. Hal itu pun disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem, Irma Janiago. Irma bersyukur karena Nasdem dengan tagline, politik tanpa mahar, menjadi role model bagi partai modern untuk bisa disukai masyarakat. Bahkan Irma mengklaim, banyak masyarakat yang terpanggil ingin menjadi calon legislatif dari partai Nasdem. Irma pun mengungkapkan, partai Nasdem menyambut antusiasme tersebut dengan mengedepankan anak muda untuk hadir bersama mewarnai berpolitikan di Indonesia. Politik tanpa mahar ini diakini bisa melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Namun jika melihat fakta yang ada, justru malah banyak kader Nasdem yang hinggang dari partai Nasdem. Yang menurut beberapa pihak, karena banyaknya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan visi misi para kader. Lagian sekarang mana ada? Menyuarakan politik tanpa mahar, tapi kader Nasdem sendiri terjerat kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Yang menurut banyak pihak itu digunakan untuk bekal pemilu di 2024 nanti. Inilah salah satu permainan Suriapalo. Menyuarakan politik tanpa mahar, namun menguras uang negara sebagai penggantinya? Jika dilihat bukan hanya Menkominfo dan Sekjen Nasdem, Johnny G. Plati, yang terjerat kasus korupsi dengan kerugian negara yang tidak sedikit. Ada Patris Rio Capella yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Patris Rio Capella menerima 200 juta rupiah dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Uang itu merupakan sebagai imbalan aksi Rio Capella melindungi Gatot Pujo dari penyelidikan dugaan korupsi dana bansos di Kejaksaan Agung. Ada juga kader Paten Nasdem, Sampang Ilham Mahyudi, yang terserah dalam kasus korupsi dana hibah yang menjerat tersangka wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simen Juta. Ilham Wahyudi alias Eeng menjadi koordinator lapangan gelombok masyarakat atau POKMAS. Ilham tercatat sebagai kader Nasdem Sampang. Dan yang terakhir, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Garut, Komar Mariuna dan Budi Setiawan, anggota DPRD Garut dari Partai Nasdem. Dua pengurus Partai Nasdem ini sama-sama terseret korupsi pengadaan buku untuk tingkat SMP tahun 2010 senilai 7,7 miliar rupiah. Bisa jadi duit-duit korupsi itu digunakan sebagai pengganti karena nggak mungkin jika berpolitik tanpa adanya maha. Tentunya apa yang dilakukan oleh Surya Paloh ini bukti bahwa oligarki tidak hanya dimainkan oleh pengusaha, tapi langsung ke tokoh politik. Surya Paloh adalah gambaran orang yang cerdik membaca keadaan bahwa politik bisa diperlakukan seperti hanya bisnis biasa, tapi bonanza keutungannya didapat dari manipulasi-regulasi yang melancarkan proyek-proyek menyimpang, yang ujung-ujungnya merampok anggaran negara. Selain merampok anggaran negara, Nasdem juga menjalankan operasi politiknya dengan brutal yang penting tercapai kekuasaan dari satu wilayah ke wilayah lain. Nasdem banyak melakukan praktek nepotisme dengan melakukan suap anak istri pejabat dan menjadikan kerabat politisi incaran sebagai pejabat politik lalu merekrut mereka ke dalam Partai Nasdem. Lantas, permainan politik Surya Paloh yang menggunakan Nasdem ini sangat bahaya bagi perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia utamanya bagi rakyat yang ingin demokrasi sehat dan tidak menjadikan kekuatan politik sebagai alat dalam perampok anggaran negara. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia yang luasnya luar biasa, penduduknya 270 juta orang. Apa jadinya? Kepuasan warga DKI Jakarta pada PJ Gubernur Herubudi Hartono menampar telak muka Anis Pasweda. Pasannya dengan munculnya kepuasan terhadap Herubudi menjadi dominasi Anis hilang di DKI. Apakah ini pertanda Anis akan kehilangan suara dari warga DKI? Ya, ternyata pendukung Anis sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Ya, ternyata para bohir Anis khawatir kalau ada yang lebih bisa diandalkan jadi pemimpin warga Jakarta ketimbang Anis. Ternyata kadrun deg-degan. Kalau ada yang jadi gubernur-kebeneran dan itu lebih nyata kerjanya dibanding Anis. Mereka khawatir kalau nama Anis kemudian tenggelam dengan cepat karena publik akhirnya tahu bahwa selama ini memang Anis hanya mementingkan egonya sendiri. Bukan mensolusi warga Jakarta yang bahkan serba memburuk setelah dipegang oleh Anis. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Caniago di channel TV Jurnal. Sia-sia Anis, kepuasan warga DKI atas kinerja PJ Heru melojak tinggi, mengubur semua kinerja Anis. Ditulis oleh tim redaksi Jurnal dikutip dari berbagai sumber. 6 bulan menggantikan Anis Pasweran, kinerja Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta dirasa cukup membuaskan bagi warga Jakarta. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dirilis Arus Survei Indonesia atau ASI pada Rabu 31 Mei kemarin. Direktur Eksekutif ASI, Ali Rifan, mengatakan total sebanyak 60 persen warga Jakarta mengaku sangat puas dengan kepemimpinan Heru Budi yang menjabat PJ Gubernur sejak pertengahan Oktober 2022. Sementara itu ujar Ali, masyarakat yang tidak puas dengan era Heru Budi ada sebesar 32,3 persen dan 7 persen sisanya tak menjawab. Dari tingkat kepuasan itu, bidang kesehatan menjadi kinerja pemerintah di bawah komando Heru Budi yang paling diapresiasi warga Jakarta yaitu sebesar 74,8 persen. Kemudian bidang pendidikan sebesar 71,8 persen, bidang keamanan 64,8 persen, bidang hukum sebesar 57,6 persen, dan bidang politik sebesar 54,8 persen. Lantas Ali pun memaparkan, untuk penilaian dalam bidang kinerja, Heru Budi menangani tiga masalah aku di Jakarta yakni banjir, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dan kemacetan juga diapresiasi oleh warga ibu kota. Bahkan 56,8 persen warga puas dengan pengendalian banjir di era Heru Budi, 46,5 persen terkait antisipasi dampak penurunan ekonomi pasca pandemi, dan 41,5 persen puas terhadap penanganan kemacetan. Kendati mayoritas warga puas dengan kinerjanya yang menggantikan Anis Basweran, bukan berarti Heru Budi tak memiliki pekerjaan rumah. Ali mengatakan, berdasarkan survei pihaknya ternyata macet masih menjadi persoalan yang paling dirasakan oleh warga Jakarta. Sebanyak 26,8 persen, warga merasakan macet menjadi persoalan yang paling parah di Jakarta. Di susul harga kebutuhan pokok yang mahal, sebesar 23 persen, susah mencari kerja 16,3 persen, banjir, sebesar 11,8 persen, dan sampah sebesar 5,8 persen. Terlebih meskipun masih ada PR yang harus dikerjakan oleh Heru Budi, namun di kepemimpinan Heru Budi yang masih memimpin DKI 8 bulan ini, jauh lebih baik dari era Anis Basweran, yang jauh lebih lama menjabat sebagai gubernur. Kebuasan warga DKI terhadap kinerja dan kepemimpinan Heru, tentu menjadikan kinerja Anis di DKI menjadi sia-sia. Karena di era Anis, tidak ada masyarakat yang puas seperti yang terjadi di era Heru Budi. Kita juga sudah menyaksikan sendiri, apa yang sudah dia lakukan dan berikan pada warga Jakarta. Warga dijanjikan sesuatu yang sangat manis, tapi endingnya sangat pahit. Mirip permain karet, awal-awal dikunyah, manis sekali. Warga percaya, tapi semakin dikunyah, semakin hilang manisnya. Akhirnya pahit dan tidak ada rasa, baru disitulah warga sadar sudah dibohongi dan dikerjai. Pesan saya jangan mau seperti mereka yang tertipu mentah-mentah. Ini satu negara, masih banyak bahasalah yang rumit belum terselesaikan. Di tangan Jokowi saja, masih banyak bahasalah yang harus ditangani. Kalau diteruskan oleh pemimpin yang tongkosong nyaring bunyinya, malah makin gawat. Pada akhirnya masyarakat yang menentukan. Masyarakat harus sadar, dan jangan mau lagi dikerjai untuk kesekian kalinya. Jangan mau lagi diberi permain karet yang hanya manis dikunyah selama beberapa menit, tapi pahitnya selama 5 tahun. Jadi tidak heran, jika keadaan di Jakarta sekarang sudah berubah tidak seperti di eranya Anis. Hari ini DKI kembali seperti masa kejayaan di bawah kepemimpinan Jokowi dan Al. Tanya kenapa? Karena sumber masalah di Jakarta itu selama ini adalah Anis Basweran yang sudah minggat dari DKI. Yang juga hanya pandai merangkai kata tanpa kerja nyata. Jadi, bagaimana menurut Anda?